Latihan intens pagi dan sore hari terus dilakukan tim taekwondo Kalimantan Selatan, jelang berlagak di bekal olahraga pelajar nasional atau popdash di Sumatera Selatan, akhir Agustus mendatang. Delapan atli taekwondo asal bumi lambung mangkurat disiapkan untuk bertarung di ajang ini. Kedelapannya akan turun di dua nomor, pom sae atau seni, serta enam lainnya di nomor kiyurugi atau pertarungan, seperti di kelas minus 51 kg, minus 63, minus 45, 80 plus putra, serta minus 44, minus 55, minus 59 kg kelas putri. Salah satu pelatih tim taekwondo Kalimantan Selatan, Afri, menuturkan saat ini kesiapan atletnya sudah mencapai 90 persen. Di waktu yang tersisa kurang lebih tiga pekan, mereka akan menambah persiapan terlebih pada teknik dan juga taktik. Jadi kita tinggal perhatian taktik-teknik. Jadi karena kan waktu itu menjelati, kita tanggal 25 Agustus ini sudah, soalnya mungkin berangkat ke Palembang, sampai tanggal 1 September. Ada berapa atlet yang rencananya akan diturunkan? Jadi ada delapan atlet, dua pelatih. Jadi empat putra, empat putri. Satu untuk Pomsai, kirurgi. Tujuhnya, satu Pomsai, tujuhnya kirurgi. Tanding. Pomsai ya, jurus, itu kita tidak pernah masuk, dapat pedali. Tapi insya Allah nanti, mungkin kalau seandainya masuk, Pomsai itu akan jadi sejarah untuk kalser. Minimal, biar di sana. Berarti, ini Pomsai, maksudnya Pomsai pertama kah Bang yang ikut di Popnas? Iya, Pomsai yang pernah. Sebelumnya belum pernah? Sebelumnya itu belum pernah. Sebelumnya hanya kelas apa Bang? Sebelumnya kirurgi. Dulu sama Dea, sama Lita Dea Emas, sama Lita. Perak, kalau tidak pulang bumi. Kalau kalser dapat kotanya cuma delapan atlet. Jadi, disitu ada empat putera, empat puteri. Nah, yang diberangkatkan ini, ini sudah dipastikan atlet terbaik Bang lah berbagai seleksi lah. Iya, sudah terbuka seleksi. Karena seleksi ini sudah kelihatan dari Povda. Terus kita seleksi lagi. Seleksi lagi kan. Untuk ulen sendiri sudah siap. Saat ini latihannya apa aja lagi? Dari fisik, teknik, sama pembentukan otak. Nah, ini event Popnas yang keberapa yang kamu ikuti atau sebelumnya? Pertama kali lah, terakhir kali. Pertama kali lah. Ada perasaan gugup nggak? Apalagi di sisa waktu nih yang kira-kira harus ditambah nih? Yang pertama, lebih ke teknik sama otak lagi. Sementara itu pada Popnas kali ini, untuk pertama kalinya tim tekondok Kalimantan Selatan melolos ke Adobar Pomsai atau Seni Jurus. Guna realisasi berdiri sejumlah daerah pun menjadi daftar kompetitor seperti Jawa Barat serta DKI Jakarta. Di Dabi Kesari, Duta TV Banjarmasin.